Hai itu saya ngotot beli rumah disini di lingkungan mantan rumah saya dulu enggak tenang habis sebelah rumah itu ya lagi bangun kondom ini aja mbak Dewi kalau kondominium itu udah jadi mendingan mbak Dewi rumah yang di sebelah ini dijual aja 17 Oke sekarang silakan duduk Mas Dadung kita bicarakan tidak berdiri aja oke oke silahkan buka harga gini rumah gua mau dijual asalkan harganya tiga kali lipat dari pembelian tempat dulu eh boleh ditawarkan boleh ya Wia tapi enggak turun udah lah daripada ngerupik begini gue pulang ya lu bikin kopi bakal gua di rumah yuk enggak mau pulang sebelum kamu janji mau ganti perabotan semuanya aku we yang lain boleh diganti tapi perabotan lu we apa kamu enggak malu Lung setiap norak kesini selalu kasih komentar ala cuek aja sama komentarnya we enak aja kalau norak datang kesini ya dia selalu bilangin perabotan kita ini udah bulukan apa kamu enak tuh dibilangin begitu Wih banyak orang ngomong sama gue ini gua tuh udah tua peot gua ngapakah apa lagi perabotan wih iy appreciate bang like baru gua nggak ngebetah-betahin disini gua mau pindah kemana lagi nung pintunya bukain nung nung itu pintunya bukain teleponnya nung ngangkat nung telepon itu pintu nung salah samung tutup dulu mulut lu baru gua bisa buka bintu ngomong-ngomong ketemu si Dewi dia ngundang gua iya dia mau dari jaman sekolah itu kesel aja mau gue kesel aja mau gue tapi ngomong dia punya atensi juga mau gue bini gua si Dewi punya atensi sama lu lu nganggap asin aku mentang-mentang nih gua sekarang udah payah udah ambruk lu lihat gua bawa truck eh dong kalau soal cewek gua masih punya nilai tinggi atau nggak masih banyak udah dari yang ini ngomongin eh turunin tuh kaki Oh iya selamat Pak ya ah ngapain lu pakai gitu-gituan gua tel ini masuk gue selamat pagi selamat siang Oh udah deh nggak usah basah-basi lu bawa truck nggak ya bawa nanti besupir lu ngapain pakai nanyain truknya segala ah ini truk itu ya buat ngangkutin perabotan ini semua diangkutin dibuangin eh cepet-cepet cepet waduh udah bakat keturunan eh berapa ini Rp50.000 cepat Rp50.000 loh lu tar dulu ini Aduh ini apa maksudnya ini eh kalau barang-barang ini enggak cepet-cepet dibuangin diangkat lu tuh nggak bakal beli gantinya weh lo jangan ini pemberian yang gua nih waktu gua ngambil dulu eh ini teh rumah bukanya museum ayo cepet ya 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 jangan dulu tegak-tegaknya lu bapak nih eh kebetulan saya ini iparnya gandung itu sebatnya saya nanya ini barang mau diapain mau diguang ganti yang yang baru eh jangan bengong aja cepetnya bantuin nih lihat ngangatin barang dia cepet bereng maaf nih kalau saya ngeganggu eh ini ada titipan dari Nora wah apaan nih waduh saya nggak tahu dah waduh saya cuma suruh ngantar aja tadi waktu saya bilang gandung mau beli perabotan yang baru yuk kelihatannya kesel bener sebab kalau sampai istri saya tahu kakak iparnya beli perabotan baru dia pasti ngerengek banyak uang mobil aja mewah ha beliin dong yang baru sebelum dia tahu hitung-hitung kejutan kan ada pepatah bilang kalau ini beristri kejutan ya kan mendapatkan pengetraan hahaha tau eh tapi lu punya gagasan ada baiknya juga saya mau kasih kejutan sama istri saya dengan perabotan baru ah kalau gitu gini yang lama serahkan nama saya eh tapi yang lama masih bagus ya eh kalau yu mau kasih 50% saya carikan pembeli masalah 25% aja 50-25-50 dua-lima lima puluh ya udah oke deh 25 oke ini lepasin aduh apaan sih eh ngapain sih ngeliatin korpon otot amat enggak gua lagi cari toko brah eh kalau baca koran tuh sambil duduk duduknya dimana barang-barang sama lu udah lu buangin emangnya lagi ngapain sih enggak cari obat ini barang-barang perabotan mana oh ini nih ya tuh aduh 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 mau ngapain lagi koneksi bisnis gue buat nyari perabotan buat lu iya yang bagus kebetulan harganya murah abis makan temen sendiri apa masih belum kenyang sabar dulu ini barangnya bagus cuma setengah juta setengah juta? iya lu sedih enak yuk dice ntar gua nyampe eh sis sis alhamdulillah sis impian saya jauh di kenyataan gandung tindah iya hii tau nya dari mana iya ada truk depan rumah kok sis dewi gak bilang apa-apa hei hei mau kemana bambing mas gandung biar cepet pindah bener-bener nih kali ini nih nggak ngipul loh lu bapak barang bagus bener nih nah pokoknya lu jangan surga dulu mau gue he 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 bantin angkat aduh gak johan mau lagi sakit berat dong mas itu bukannya yang diterak itu perabotannya mas gandung semua iya tolong mas bantuin oh iya 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 ke dalam yang betul dong adepnya salah eh gimana ini salah ke dalam ke dalam ke dalam enggak mau pindahan ini kan barang saya yang baru bisa beli Aduh, aduh sifat, keterlaluan. Napa sih? Si gandung rengsek itu, bukannya pindah. Tetapi dia itu beli perabotan baru. Aduh, dua, tiga, empat, lima, kontin satu. Jangan dong, jangan. Jangan gua bisa nomok ini, gak ada untungnya. Cuma ngolongin lu doang. Kulit bener. Makasih. Sinora pasti kaget lihat gua punya barang yang bagus. Pasti. Eh, siapa tadi, siapa? Norha, bininya Gargo. Tadi nelfon kemari, dia mau datang kesini. Ah, kayak gitu gua pencet dulu lah. Eh, lu mau kemana, John? Gua ada urusan penting. Kenapa John balik lagi? Jadi nih, si Korting sama gua. Apaan Korting? Gua mau jalan dahkal aja. Hehehe, jangan dulu. Ada apa sih? Pokoknya, yang lumipi tempoh hari. Sekarang sudah terkabul. Alhamdulillah. Berobat sama siapa? Eh, lu perkencang itu lho. Eh, sama dokter, sama sama sinse. Pikirannya mengerasa aja lho. Udah tua, udah peot begini lho. Pikirannya masih kesana-sana aja. Eh, bukan, bukan yang itu. Ada deh. Gak apa-apanya. Gua mau melihatin sesuatu sama lu. Hehehe. Ada deh. Ada. Ada. Nah, ini deh. Hah? Nah, yang itu. Hehehe. Bagusnya. Ini benar-benar punya cinta? Iya. Hehehe. Sekarang Nora gak bakalan bisa nyombong lagi. Kita sudah mampu membeli perabotan yang persis punya perabotan Nora. Iya. Lihat aja tuh. Motif KN-nya. Iya. Persis Pak. Seperti Nora punya. Iya. Hehehe. Sekarang, kita punya ruang duduk yang sama dengan kepunyaan si Nora. Hehehe. Terang aja persis. Selain dipunya Nora kok. Mana? Ah, yang benar. Iya. Namanya tuh. Nama Nora. Hehehe. 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 Nora bakalan cerita kemana-mana. Bahwa kita ini cuma mampu membeli perabotan yang bekas punya dia. Tega-teganya kamu. Kasih kesempatan Nora untuk bikin aku sempur hidup. Hehehe. Gua gak dengar tau. Tadi si Johnny menawarin gua. Mana tuh si Johnny jatuh. John. Johnny. Ya. Huh? Insya. Atuh bagus gue. Saya dahiullah. Dahilah. Aku mau ngomong juhur dulu si Johnny. Biar dia mengangkutin ini badang si Alani. Nyuhh. Oh kebetulan kalian bapak! Hehehe. Apa kabar? Aduh kebetulan nih, kebetulan pokok siliat ke kita, perakut yang baru kamu beli ya Ah, kebetulan, tetangga saya ya sebelah nih Pendaftaran Arisan Untuk orang-orang kaya macam kalian Iya, sebentar Kenakan, ini adik saya Nora, ini suaminya, Dargo Ah, sebetulnya, saya mau kekuan itu Silahkan duduk Terima kasih, kamu kemarin sepulau Saya cuma mau melakukan soal daftar Arisan Rewan Orang kaya Arisan, orang-orang kaya Stewi, saya mesti bilang apa sama mereka Saya kan belum pernah denger Arisan model begituan Gimana aja deh, pokoknya tahan mereka biar lama Saya pulang dulu ya Silahkan duduk Silahkan, silahkan Silahkan, luah duduk Sis, sis kak Sis Ya Ada tamu Beruang Nor datang Baru ngga gua cincang Gimana? Itu si jangkriknya, enak-enak tidur aja Tapi dia akan datang kesini, tenang aja tulang Gimana mau tenang Tuh, Norah sebentar lagi kembali kesini Ya, mesti Aduh, gua mesti ngapain Ya, gimana kek Supaya jangan keliatan Ini ya, udah ditutupin aja semuanya Ya, ya pake apa Pake apa Aduh, pake apa aja Pake spray kek Pake korden kek Cepat, cepat Kok Perabotan saya ada di rumah ini Eh Iya, iya Ini kan Perabotan lama Jadi Saya suruh jualin aja Mungkin si Johnny Yang saya suruh jualin Jualnya disini Aduh Jadi ini kamu jual Iya Tapi kan Saya ganti yang baru sayang Tadinya saya Mau bikin kejutan Aduh Ini kan bukan perabotan sembarangan Ini perabotan antik Perabotan di uang tunggu VIP KTT non-block Aduh Kamu jual berapa? Iya Saya Saya jual 400 ribu Dengan komisi penjual 25% Jadi saya terima 300 ribu 300 ribu 300 ribu? Hah? Gue bayar 500 ribu Hah? Deser tukang catut Kamu bilang sama gue ketanya 600 ribu Iya, gue kan gak nyatut Coba emosi Kita kan orang kaya Kita bayar mereka Kita kembalikan uang ke mereka Tiga kali lipat Ambil semua barang-barang ini Enggak lah ya Bagaimana kalau Empat kali lipat? Eh, ini Gue yang bayar tuh dari kantong gue Jadi gue yang berhak kejual Jadi mas Gandung setujukan dengan Empat kali lipat Enggak juga lah ya Itu dia si Johnny Mana si Johnny? Mana? Nah tuh Si Johnny tuh Yang salah sih David juga ya Aku gak tau tuh si Johnny Waktu jaman sekolah Mas dia dulu Gak bener Makanya Nasibnya jadi sopir Terus Eh Gue kira dia tuh Udah berubah Ya udah deh Sekarang kan yang penting Semuanya udah selesai Sambalnya pedas banget Aduh semuanya Selamat makan dong John Gak apa John? Ini begini dong Ngomong-ngomong Ada yang nawarin Perabotan anti Begini Harganya murah Pokoknya gue gak percaya Sama orang Yang suka makan temen Kali ini seribu persen deh Kalo gak percaya nih Lo belah dada gue Bener Bener Gue sih Gak pake belah dada Belah dada Segala deh Loh Tisana tuh Gue ya pake ini aja Nih Nih Loh Tidak Tidak Jangan sampai ketinggalan update terbaru Dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe Atau klik tanda lonceng Di bagian kanan Tidak Tidak Jangan sampai ketinggalan update terbaru